Kita awali sekitar Jabi Pemirsa, aksi pencurian tas di dalam basjid ketika sholat isya kembali terjadi. Kali ini terlihat jelas seorang pria menggunakan mukenda ungu menghampiri barisan saf perempuan. Ketika sedang sujud, pelaku langsung membawa tas berujuk keluar basjid. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Guda menindaklanjuti kejadian tersebut. Dari rekaman CCTV milik Masjid Raya Pasar, Kota Kuala Tunggal pada Senin malam, terlihat jelas seorang pria masuk masjid dengan modus ingin melaksanakan sholat isya berjabaah. Pelaku melancarkan aksinya dengan mencuri sebuah tas milik jabaah yang sedang sholat isya. Terlihat seorang pria berperawakan kurus menggunakan baju hitam dan kain hitam menuju barisan saf sholat perempuan dengan menggunakan mukena ungu. Perempuan tersebut dengan santai menarik sebuah tas hingga ke belakang dan dengan perlahan, pria tersebut langsung keluar dari masjid. Kejadian ini dibenarkan langsung oleh pengurus Masjid Raya, Kota Kuala Tunggal. Menurut Lamsur, tas yang dicuri tersebut baru diketahui setelah selesai sholat isya yang mana korban merupakan warga desa Sungai Gebar. Di dalam tas tersebut berisi handphone, 4 ATM, KTP, dan lain sebagainya. Selain itu, sempat ada niat baik dari pelaku untuk mengembalikan sebab nomor handphone korban diangkat pelaku ketika ditelepon dan sempat berjanjian untuk bertemu di barat 4, namun tidak jadi. Akhirnya berinisiatif untuk bertemu di depan rupa sakit Gai Haji Daud Arief antara pelaku dan korban. Namun pelaku pencuri tidak kunjung tiba dan pada akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Kejadiannya pas sholat isya, jadi ibu itu rupanya baru sungga gebar mungkin habis teman haul, kemudian ambil sholat isya di masjid raya. Nah, pada saat sholat itu, itulah tasnya sedang rukuk ya, mungkin pada tahiyyat keberapa kita diambil oleh salah seorang yang tidak kenal ya, masuk ke dalam situ. Nah, masuk ke situ, tasnya diambil, selesai sholat itu dia merasa bahwa yang ambil itu seolah-olah perempuan pakai, pakai apa namanya, mukena, mukena warna apa gitu, warna ungu ya. Nah, itulah katanya, tapi dicari, yang pakai mukena itu sudah terletak di lantai. Berarti APOB isi dalam tas wajib kalau yang kita ketahui? Berarti informasinya, ya tadi HP, kemudian ada 4 APM, dia bilangkan ke TV, selamat. Kemudian kita selang. Itu ibu-ibu apa? Ibu-ibu. Ibu-ibu dari, asalnya katanya dari sungga gebar. Mau apa, saya bilang, ini lebih bagus laporan rekan daya ke... Tapi belum ada laporan ke polisi ya? Sudah. Sudah, sudah disempat di lapor polisi. Lapor polisi. Malam itu juga ya? Malam itu juga, ya kan? Atas kejadian tersebut, Lamsur mengimbau kepada warga Tanja Barat ketika ingin sholat di Masjid Raya untuk selalu berhati-hati.